Halo teman-teman, balik lagi di Garage Vlog Seperti janji gue beberapa minggu lalu Gue akan ngedesain moped Episode kali ini, gue gak hanya ngedesain sebuah motor moped Yang pertama, gue akan menjabarkan berapa budget yang dibutuhkan untuk membuat sebuah moped Itu yang pertama Yang kedua juga, gue gak hanya akan mendesain satu model Tapi gue akan mendesain dua model Langsung simak Oke, ini dia motornya Teman-teman bisa lihat Motor base yang gue pilih adalah Honda Supra Setelah bodi-bodinya selesai gue trondolin semua Kita mulai untuk setup bagian velg dan ban Untuk velg, gue pakai perpaduan ring 17 belakang dan 17 di depan Lebarnya itu bisa 2,15 inch atau 2,50 inch Ukuran segitu tentu aja karena di motor bebek velg itu gak bisa lebar-lebar karena nanti mentok Beda sama motor batangan Lalu untuk urusan bannya, gue pakai ban Swallow dengan tipe SB212 Oke, setelah selesai setup bagian keing kaki Kita mulai rombak untuk bagian sasis Nah, ini sebenarnya sasis ini rombakannya cukup banyak Sebenarnya kalian bisa aja gak terlalu banyak merubah dari bentuk sasis motor standarnya Cuman, nanti efeknya akan terlihat seperti moped wannabe Baiknya memang bagian sasis itu harus dirombak Nah, model sasis yang gue maksud adalah bentuk dari sasis utama Kalau teman-teman perhatiin, bentuk sasis motor itu melengkung Merombak sasis bawaan standarnya ini Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan Pertama adalah bagian karbulator Kalau untuk di motor Supra atau motor bebek kebanyakan yang standar itu kan menghadap ke depan Kalau mau dimodif menjadi gaya moped ini Bagian intakenya harus diputar ke bagi sebelah kiri Atau karbulatornya menghadap ke sebelah kiri Agar bagian sasis yang nanti teman-teman pengen rombak itu gak mentok sama karbulator Langkah selanjutnya yaitu pembuatan support frame Nah, di bagian ini fungsi support frame adalah untuk memperkuat sasis yang sudah dibikin Bahan yang dipakai adalah pelat besi dengan ketebalan 3-5mm Sekarang masuk ke bagian suspensi Bagian depan pilihannya seperti yang gue jelasin di episode kemarin itu ada dua Yang pertama adalah mengadopsi shock breaker depan copotan dari motor batangan Kayak Honda Tiger atau Scorpio Atau nyambung dari shock bawaan aslinya Nah, yang gue pilih adalah opsi kedua karena balik lagi tadi masalah budget Gue pengen minimalisir budget Jadi shock bawaan aslinya tetap gue pertahankan Hanya saja bagian as shock breaker depannya gue sambung Setelah itu teman-teman juga harus bikin bagian segitiga atas Nah, bagian segitiga atas ini bisa menggunakan bahan aluminium Atau besi dengan ketebalan yang diperlukan Sedangkan untuk suspensi belakang Karena stasis bawaan standarnya udah dirombak otomatis dudukan shock breaker belakang yang atas itu udah pasti hilang Nah, teman-teman harus bikin lagi nih Untuk dudukan shock breaker atas itu biasanya dibikin sesuai dengan titik posisi seperti semula Tujuannya supaya kemiringan shock tidak berubah Sebab kalau shocknya nanti terlalu tidur atau terlalu tegak Ribbon shock akan jadi lebih keras atau malah jadi lebih empuk Oh iya, swing arm di desain gue ini tetap mempertahankan swing arm bawaan standar Lanjut ke bagian body-body Nah, di desain gue ini gue menggunakan copotan tangki Suzuki Acepek Karena bentuknya dia agak ngotak-ngotak sesuai dengan desain yang gue pengen Kalau teman-teman pengen menggunakan tangki yang sama Teman-teman bisa nyari tangki-tangki copotan yang second di Facebook Itu ada grup Di grup ini itu banyak banget varian tangki bekas Mulai dari kondisinya jelek sampai yang masih bagus itu ada Harganya juga bervariasi tergantung kondisinya Untuk shock sendiri sebenarnya panjang atau pendeknya shock itu sesuai dengan selera teman-teman ya Tapi yang mesti diperhatikan adalah lebar shock Usahakan lebar shock ini sedikit lebih lebar daripada shock breaker belakang Jadi kalau teman-teman lihat dari atas shock breaker belakang itu harus nggak kelihatan lagi Jadi ketutupan sama si lebarnya si shock Nah, ini sparkboard depan dan sparkboard belakang Itu gue menggunakan plat galvanis Kalau masalah panjang lebarnya itu memang sesuai selera Sedangkan untuk bagian knalpot gue menggunakan bahan pipa stainless elas cacing gitu ya Oke, terakhir bentuk motornya udah kelihatan Di modelnya ada cracker Untuk mengejar budget yang minimalis Tinggal menambahkan beberapa detail untuk penyempurnaan desain Misalnya gaya cakram depan Setang Lampu sen Dan headlamp Jadi gaya cafe racer half fairing vintage cafe racer juga mempikir juga keren kalau diterapin di motor moped Untuk jendering cover racer ini kita harus melepas beberapa bagian yang tidak sesuai dengan modelnya Seperti setang, jog, stop lamp, dan headlamp Sedangkan untuk lampu sen dan sparkboard belakang itu bisa disimpan dulu karena nanti bakal bisa kita pakai lagi Footstep bawaan asli juga gue ganti dengan model underbond yang posisinya agak mundur ke belakang Dan udah pasti ini dia Buntut tawon Masangan Fairing Fairing bagian depan Fairing bagian depan ini half fairing Bisa aja teman-teman bikin dari bahan fiber atau plat galvanis Untuk penempatan posisi fairing vintage cafe racer ini Sebenarnya potokannya gampang Bagian depan si fairing itu usahakan hampir sejajar dengan sumbu roda depan Untuk model stang, motor cafe racer udah pasti menggunakan stang model jepit Nah posisinya teman-teman bisa atur sendiri Supaya gak terlalu pegel atau gak terlalu nunduk saat dikendarai nanti Lalu buat teman-teman yang gak suka rada kopong di bagian sasisnya Itu bisa memanfaatkan bodi samping Nah disini desain bodi samping yang gue bikin Ada side plate nya Jadi bisa di airbrush dengan nama atau angka favorit Lalu kalau teman-teman perhatikan Ada sedikit celah di antara bodi samping dan fairing Nah itu bisa teman-teman isi dengan tambahan support frame Untuk selanjutnya teman-teman bisa pasang lagi lampu sand dan sparkboard belakang yang tadi dilepas Tapi kalau untuk di desain gue ini Gue lebih memilih untuk tidak menggunakan sparkboard belakang Dan ini dia hasil jadinya Oke kalau untuk urusan detail chat Sengaja gak gue desain di episode ini Gue rasa balik lagi ke selera teman-teman Jadi gue hanya mendesain kasar sebuah motor bebek menjadi style moped tracker atau vintage cafe racer Gue mau ngomongin masalah budget Untuk budget desain minimalis tracker yang pertama tadi Teman-teman bisa lihat di samping Lalu kalau untuk budgeting cafe racer half fairing tadi Teman-teman bisa lihat ini dia Oke teman-teman segitu dulu Disco alias desain komputer bareng Ateng Untuk motor moped di episode kali ini Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah Mudah-mudahan gue bisa jawab semua pertanyaannya Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Terima kasih buat yang udah pada nonton Jangan lupa subscribe Dan ciao Abis desain moped Enaknya desain apa ya? Motor netik gimana? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax